Intro Halo guys, selamat datang di sini. Kali ini saya review mesin oven 10x1 pintu. Ini tipe pemanasnya menggunakan full listrik. Nah, mau review lebih lengkapnya. Jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan share video ini. Jangan lupa juga kalian kunjungi sosial media kami, serta install aplikasi kami di Playstore AP kalian. Dan nanti buat kalian yang mau terlebih lengkapnya tentang mesin-mesin pengering atau mau konsultasi lebih lanjut, juga bisa cat nomor WA di bawah ini. Nah, untuk di samping saya kali ini ada mesin oven. Ini tipenya 10x1 pintu. Untuk pemanasannya menggunakan full listrik. Nanti contoh mesinnya seperti ini. Jadi nanti untuk spesifikasinya sendiri. Yang pertama dari materialnya terbaik dari full listrik untuk tambah depannya. Sampingnya juga sama, terbaik dari full listrik. Jadi tentunya perawatannya juga sangat mudah. Nah, untuk mesinnya ini juga sudah dilengkapi dengan sistem kontrol yang sudah full otomatis sebagian atasnya sini. Untuk komponennya sendiri, nanti yang pertama ada power. Fungsinya untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Ada timernya juga untuk mengatur waktu. Bisa diatur waktunya maksimal sampai 10 jam. Lalu ada termokontrol suhunya juga. Itu nanti bisa diatur suhunya dari 30 sampai 110 derajat maksimalnya. Nanti sudah dilengkapi juga dengan indikator untuk melihat suhunya juga. Lalu sudah dilengkapi juga dengan dua lampu light indikator warna hijau dan merah. Nanti yang warna hijau sebagai indikator penyalan mesinnya. Sedangkan yang warna merah sebagai indikator pemanasan dari mesinnya. Lalu untuk di bagian dalam mesinnya, contohnya seperti ini. Nanti sudah include dengan 10 loyang full stainless. Nanti contohnya seperti ini. Nah, ini sudah bawaan dari mesin ovennya. Untuk ukurannya sendiri untuk loyangnya ini, untuk panjangnya ini 50 cm, untuk lebarnya 43 cm, dan nanti untuk jarak antar loyangnya ini 12 cm. Lalu untuk kapasitas per loyangnya bisa muat 1 sampai 2 kg material, nanti tergantung dari penatanya juga. Lalu nanti untuk geban maksimal dari per loyang ini bisa sampai 25 kg material juga. Dan untuk di samping kiri kanannya juga sudah dilengkapi dengan dinding berlubang. Nanti fungsinya sebagai pemerataan udara panas di bagian dalam ovennya. Lalu di bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan exhaust fan, fungsinya sebagai sirkulasi udara dan pembuangan wapai dari materialnya. Lalu untuk di bagian belakang dari oven listrik ini, nanti sudah dilengkapi juga dengan blower, fungsinya untuk meratakan udara panas di bagian dalam ovennya juga. Dan nanti untuk dimensi untuk mesinnya ini sendiri, untuk lebar depannya ini 60 cm, untuk panjang ke belakangnya juga sama 60 cm, dan nanti untuk tinggi dari mesinnya ini 180 cm. Lalu untuk mesin oven, nanti kami juga memiliki berbagai macam pilihan kapasitas, nanti tidak cuma sebuah satu pintu saja. Nanti yang paling kecilnya ada yang 5 rak satu pintu, lalu ada yang 5 rak dua pintu, lalu ada yang 10 rak satu pintu seperti ini contohnya. Ada yang 10 rak dua pintu, lalu ada yang 20 rak atau 20 loyang, dan paling besarnya ada yang 40 rak atau 40 loyang. Untuk bahan bakar sendiri nanti ada dua pilihan, ada yang tipe gas LPG, ada juga yang tipe full listrik seperti ini. Lalu untuk mesin oven ini juga, untuk kelebihan juga sangat banyak tentunya. Nah, nanti yang pertama dari materialnya terbuat dari kusten list, jadi perawatannya juga sangat mudah. Lalu sistem kontrolnya sudah full otomatis. Untuk mesin ini juga bisa kalian upgrade sesuai kebutuhan kalian. Nanti yang pertama kalian bisa upgrade di bagian pintunya ini, kalian bisa kalian tambahkan kaca. Jadi memudahkan kalian untuk melihat material saat pengeringannya di bagian dalam. Lalu di bagian kontrol panennya juga bisa kalian upgrade menggunakan termokontrol yang digital, jadi tentunya lebih mudah juga untuk mengoperasikannya. Lalu di bagian dalamnya juga bisa di upgrade menggunakan lampu UV, jadi untuk pesterilan material kalian waktu pengeringannya. Dan nanti untuk di bagian loyangnya ini, kalian bisa upgrade juga sesuai kebutuhan kalian. Dan yang pertama untuk loyang bawahnya terbuat dari full stainless seperti ini. Dan nanti bisa juga kalian upgrade menggunakan loyang berlubang atau loyang korporasi. Bisa juga kalian upgrade menggunakan loyang kasar stainless. Dan nanti ada juga untuk kursus makan itu loyang food grade. Dan di bagian bawahnya nanti kalian bisa upgrade juga menggunakan kaki roja, jadi memudahkan kalian untuk memindah-mindahkan dari mesin ovennya tersebut. Lalu untuk mesin oven ini nanti juga memiliki dari peredang panas, sampai kiri kanannya dan di bagian pintunya juga. Jadi sangat aman juga masuk kebun kain pegang dari mesin ovennya, itu tidak akan terasa panas. Lalu untuk mesin oven ini juga sudah dapat garansi selama 1 tahun alas perpat. Dan nanti untuk pengirimannya kami juga support ke seluruh wilayah Indonesia, free packing juga tentunya. Oke, saya jelaskan semua tentang spesifikasi dan kelebihan. Langsung aja untuk cara profesional dari mesin ovennya ini. Nanti yang pertama kalian bisa hubungkan untuk stackernya ke arus listrik. Untuk dayanya sendiri itu 5.500 Watt untuk dayanya sendiri. Setelah itu nanti kalian bisa atur aja di bagian panelnya. Untuk mengatur di bagian panelnya yang pertama atur dulu dari tampernya ini, selesai kebutuhan. Maksimal sampai 10 jam. Lalu diatur dari termokontrolnya, selesai kebutuhan juga maksimal 110 derajat. Setelah itu langsung aja nyalakan dari tombol powernya seperti ini. Maka mesinnya sudah menyala. Untuk mesin ovennya sudah menyala, contohnya seperti ini. Nanti diketahui dengan dua lampu indikator warna hijau dan merah juga ikut menyala seperti ini. Dan nanti untuk cara mematikan dari mesinnya juga sangat mudah. Nanti kalian bisa matikan aja dari tombol powernya. Atau bisa juga menunggu dari tamper yang diaturnya tercapai. Maka nanti mesin bisa digunakan kembali. Kalau untuk mesin oven ini juga sudah memiliki sistem over heating. Jadi nanti apabila suhu yang kalian aturnya tercapai, otomatis untuk pemanasannya akan mati sendiri. Diikuti juga dengan lampu indikator warna merah juga ikut mati. Lalu nanti apabila suhu yang sudah dibawa yang kalian atur, otomatis pemanasannya akan menyala kembali. Diikuti juga dengan lampu indikator warna merah juga ikut menyala. Jadi nanti untuk sistem pemanasannya dia akan mati nyala-mati nyala selama tamper yang kalian aturnya tercapai. Lalu untuk mesin oven ini bisa kalian gunakan juga untuk pengeringan apa saja. Jadi untuk mesin oven ini bisa kalian gunakan untuk pengeringan sebaguna. Nanti seperti untuk kropo, lalu untuk rempah-rempah, untuk daun juga sangat bisa. nanti untuk durasi pengeringannya tergantung dari tingkat kebasan material kalian dan juga tergantung dari suhu yang kalian gunakan jadi nanti kalian bisa mainkan sendiri untuk suhunya tersebut nah untuk mesin pengeringan kami juga memiliki berbagai macam pilihan nanti mulai dari mesin pengering pertanyaan kami ada model bed itu bed dryer lalu ada yang model putar itu rotary dryer ada yang meningkat atas itu vertical dryer lalu ada juga untuk mesin pengering makanan kami ada model oven kabinet seperti ini ada spinner minyak atau peneris minyak ada juga banner kebab atau pemanggang daging kebab lalu nanti ada mesin pengering serba guna kami ada model pemanas ruangan nanti ada yang tipe gas servici ada juga yang tipe kayu bakar nanti ada juga untuk mesin pengering laundry kami ada model tumble dryer lalu ada lemari pengering ada juga pengering sepatu ada pengering helm ada penghangat sauna dan ada juga untuk pengering karpet oke terima kasih sudah melihat video saya sampai habis jangan lupa kalian untuk like, komen secara sampai jumpa di video ini jangan lupa juga kalian kunjungi social media kami serta iso aplikasi kami di bestrape kalian dan nanti buat kalian yang mau tahu lebih lengkapnya tentang mesin-mesin pengering atau mau konsultasi lagi lebih lanjut juga bisa catu nomor WA di bawah ini oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati